Sikap cinta damai mengutamakan kedamaian yang dimiliki weton kelahiran Rabu adalah daya positif yang menyelaraskan dirinya dengan sesamanya dan selaras dengan alam semesta. Dan jika tetap berusaha selaras dengan Tuhannya, maka weton kelahiran Rabu tidak akan mudah ditaklukkan dan dilemahkan, karena akan selaras juga dengan kodam-kodam pendamping yang tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Keselarasan empat unsur yaitu api, angin, dan unsur tanah mewujudkan dedaunan dari wujud tanaman dan tumbuhan. Daun menjadi simbol bagi weton kelahiran Rabu yang mempunyai watak, cinta damai, dan mengayomi. Selama weton kelahiran Rabu mau menyelaraskan diri dengan Tuhan, manembah, ngawulolan bekti, tetap mendekatkan diri, menyembah, menghamba, dan berbakti kepada Tuhan, Menjalani perintah dan menjauhi larangan Tuhan menurut agama dan keyakinannya, maka akan tetap selaras dengan alam semesta, selaras dengan sesamanya, dan watak cinta damai dan pengayom tersebut tidak hilang dan akan semakin melekat pada dirinya, bahkan semakin menjadi laku atau sikap yang nyata. Mendekatkan atau menyelaraskan diri kepada Tuhan, kantilah kutirakat, dengan melakukan kewajiban-kewajiban, dengan berpuasa, dengan berpikir, juga bersedekah, dan mendalami ilmu-ilmu spiritual, juga akan membuat kelahiran Rabu semakin selaras dengan kodam-kodam yang tingkat tinggi. Dan kodam-kodam tersebut diantaranya yang pertama adalah kodam al-aslaf atau kodam leluhur. Salah satu kodam yang menentukan sendiri siapa yang ingin didampinginya adalah kodam leluhur. Dan kodam leluhur itu sangat selaras dengan weton kelahiran Rabu, karena memiliki watak dasar mengayomi atau pengayom. Dan lelaku atau perbuatan yang akan membuat weton kelahiran Rabu semakin selaras dan sempurna dengan kodam leluhur adalah dengan memperbanyak ibadah, ibadah-ibadah yang diwajibkan menurut agamanya masing-masing, juga gemar berpuasa dan juga bersedekah. Dan yang kedua, yaitu kodam al-asadunakmun, kodam singoturu atau singa tidur. Kodam ini sangat selaras dengan weton kelahiran Rabu yang berwatak tenang, pendiam, dan ramah kepada siapa saja. Memang tidak beringasan, orangnya tenang, tapi kalau sudah disakiti, dia sangat berbahaya. Dan yang menyelaraskan kodam ini dengan weton kelahiran Rabu adalah dalam diamnya dia senantiasa bertikir. Atau senantiasa iling marangkustine selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kodam al-fatih atau kodam penakluk. Kodam ini dari golongan malaikat, dan kodam ini selaras dengan weton kelahiran Rabu karena berwatak berwibawa. Buah dari sifat suka mengayomi, mendamaikan, dan pembawaan sikap yang tenang sehingga menumbuhkan kewibawaan dan penyelarasannya adalah memperbanyak puasa hari kelahiran atau puasa weton. Puasa Senin Kemis juga bisa, puasa Dala'il, dan puasa-puasa yang lain. Selanjutnya yang keempat, yaitu kodam maukiul ma'anih atau kodam tapak dewa. Kodam ini selaras dengan weton kelahiran Rabu, yaitu watak dermawan. Seneng tetulung, ringan tangan, gemar menolong, dan suka bersedekah. Ini yang membuat banyak orang ketergantungan pada kelahiran Rabu. Karena watak dermawannya yang kadang kelewat batas, sampai-sampai apapun diberikan untuk membantu orang lain. Artinya kadang kurang tepat sasaran dan sedikit berlebihan. Dan hal yang paling memuat selaras antara weton kelahiran Rabu dengan kodam tapak dewa adalah Sedekah kepada anak yatim dan orang tua yang jumpo atau orang yang catat-cacat fisik dan tidak bisa bekerja. Itu kodam yang keempat. Selain keempat kodam-kodam tingkat tinggi tadi, yang selaras dengan watak alamiah yang umumnya dimiliki weton kelahiran Rabu, ada banyak lagi kodam yang juga selaras dan bisa mendampingi weton kelahiran Rabu. Dan berikut ini adalah ciri-ciri yang umumnya timbul ketika weton kelahiran Rabu sudah didampingi keempat kodam tersebut. Di antaranya, yang pertama bisa gawe dalam kerukunan maranglian. Bisa mendamaikan orang yang sedang berseteru. Ketika ada orang lain bahkan golongan yang sedang berseteru, bertengkar, atau bentrok, dia bisa menjadi penengah dan bisa mendamaikan. Ketika susah, dilerai, dan malah berdebat orang-orang tersebut atau orang yang berseteru, dan weton kelahiran Rabu ini membentak mereka, maka akan terdiam, akan tertunduk semua. Itu yang pertama. Selanjutnya ciri yang kedua, yaitu bisa bersikap tenang dalam kondisi apapun. Kesehariannya bersikap tenang, bahkan dalam menghadapi masalah yang serius dan berat sekalipun, dia selalu bisa tenang. Tidak mudah panik, orang gusar. Dan ketenangan-ketenangannya tadi menumbuhkan ciri yang ketiga ini, yaitu peka terhadap hal-hal yang akan terjadi di sekelilingnya. Apakah akan aman atau akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di suatu tempat, dia bisa membacanya, dia bisa menangkapnya dari apa yang pernah terjadi di suatu tempat tersebut. Dan semakin tinggi tingkat kepekaannya, akan mencakup jarak wilayah yang luas, yang mampu dibaca kondisinya. Selanjutnya ciri yang keempat, punya pengaruh yang tinggi di lingkungannya. Dalam rumah tangganya, bagi sahabat-sahabat, dalam komunitas, dan dalam masyarakat sekitarnya pun, punya pengaruh yang tinggi. dihormati dan disegani. Tidak ada yang berani meremehkan di hadapannya. Itu ciri yang keempat. Selanjutnya ciri yang kelima, suka dengan anak-anak dan dengan orang tua. Artinya, ketika bertemu anak-anak yang belum pernah ditemui sebelumnya, dia timbul rasa suka, mudah dan cepat akrab dengan anak-anak. Ketika bertemu orang-orang tua, sangat hormat dan welas asih, timbul rasa belas kasih dan gemar memberikan sesuatu. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam, suka dan dekat dengan alam. Aktivitas apapun yang kaitannya dengan alam, terutama suasana pegunungan yang hijau, dia sangat suka. Bahkan sering sekali menyempatkan waktu, pergi bahkan menyendiri, dekat dengan suasana alam yang sangat damai. Itu ciri yang keenam. Dan ciri yang ketujuh, selalu meluangkan waktu berziarah, mendatangi makam para wali-wali atau leluhur yang mempunyai daya karomah atau keramat. Juga suka mendatangi tempat yang menjadi petilasan atau peninggalan leluhur. Tempat yang dahulunya digunakan untuk tirakat para wali-wali atau para leluhur. Itu yang ketujuh. Dan berikutnya yang kedelapan, suka tirakat, suka puasa, suka dikir, suka bertapa, suka bersama di, semakin suka dengan aktivitas-aktivitas spiritual, keagamaan, atau keruhaniahan. Itu ciri yang kedelapan. Dan ciri yang kesembilan, yaitu suka bersedekah, gemar membantu, demen tetulung, senang sekali kalau bisa menolong orang lain yang lemah. Itu ciri yang terakhir yang kesembilan. Itulah tadi keempat kodam yang selaras dengan weton kelahiran rabu dan juga sembilan ciri-cirinya. Semoga sedulur-sedulur yang mempunyai weton kelahiran rabu dengan watak-watak mulia yang dimiliki, selalu diberikan anugrah dan rahmat oleh Gusti Allah, dapat menjaga dan mensyukuri watak-watak baik tersebut. Dan apa yang menjadi kekurangan kita, kekurangan diri kita, mari kita benahi, kita perbaiki, agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, yang memberi manfaat, kebajikan bagi sesama kita. Demikian, apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami bagikan ini, semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi hidup dan kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!